Nah itu ini kan lagi berjalan sengketa Pilpres ya Bu, nah ini apakah juga menunjukkan bahwa akan ada rekonsiliasi gitu Bu dalam waktu dekat dengan hubung 02 gitu Bu dan 01 dan kan beberapa waktu lalu juga Ibu datang ke acaranya Tarosan, gue bisa mendapatkan jelasan soal itu, terima kasih. Kita hormati proses yang sedang berjalan di MK sampai tanggal 22, ya kita ikuti semua proses tersebut sampai selesai, gitu. Ya lagi? Ya kita minta kepada Kemenlu untuk bisa proaktif, kemudian Mencari, mengecek anggota WNI yang ada di sana, ya untuk dilihat di mana, siapa, dan diberikan perlindungan, pertolongan jika perlu dievakuasi ya dilakukan evakuasi, Kalau perlu dibawa ke Indonesia, ya kembali ke Indonesia. Jadi dilakukan semua hal yang paling maksimal untuk memberikan perlindungan, menjaga warga negara Indonesia yang ada di sana. Yang akan melakukan pudik hati-hati dalam menjalankan pulang mudiknya, dan saya minta kepada pemerintah untuk bisa menjaga arus mudik pergi dan kembali, karena ini kabarnya akan ada jutaan orang yang akan melakukan pudik mulai besok sampai kemudian minggu depan. Jadi antisipasi hal-hal yang memang harus dilakukan oleh semua stakeholder yang akan menjalankan tugasnya. Maapuan, izin. Saya Egi dari era.id, Ma. Mau bertanya, ada dua pertanyaan, Ma. Yang pertama, soal hak angket, ini kan penutupan masa sidang, ya ini artinya tidak ada... Yang mengajukan artinya hak angket menguap, gitu aja ya, Ma. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baru saja melihat kalau ternyata revisi UUMD3 masuk ke dalam prolegnas prioritas. Mungkin bisa dijelaskan apakah memang ini ada usulan atau memang sedang dibahas, gitu. Itu aja sih, Ma. Terima kasih. Nggak ada, itu. Yang MD3-nya nggak ada ya, Ma. Kalau yang hak angket, Ma. Mbak, aku di BDI rumah masyarakat ini, apa yang sebenarnya tidak ada soal hak angket ini? Karena kan sempat mengemuka di awal masa sidang ini, Ma. Satu lagi, Ma. Tadi mungkin belum dijelaskan, Ma, soal pertemuan, eh, buka bersama yang Mbak ikuti di rumah Pak Rosan. Apakah itu bagian dari rekonsiliasi yang dibangun oleh PDI Perjuangan dengan Kubu Prabowo Gibran, begitu, Mbak? Ini kan bulan Ramadan, bulan untuk selalu bisa bersilaturahmi. Dalam rangka bulan Ramadan bersilaturahmi, apalagi banyak sekali acaranya itu acara Tadarusan, acaranya, acara hataman Quran, acaranya bukan hanya sekedar makan-makan silaturahmi saja. Jadi, sebagai sahabat, sebagai teman, silaturahmi itu tidak akan pernah salah, tidak akan pernah tidak dilakukan, apalagi di bulan Ramadan. Akan dilanjutkan dengan pertemuan, Pak Prabowo, Mbak? Insya Allah, selalu akan dilakukan silaturahmi dengan siapapun, insya Allah. Selalu akan dilakukan silaturahmi dengan siapa saja, insya Allah. Mbak Puan, izin Renata dari Kompas TV, Mbak. Sedikit soal isu politiknya, Mbak. Ini kan Pak Haslo kemarin sempat menyenggol kembali Pak Presiden Jokowi yang di mana katanya Pak Presiden pengen ngambil pursi juga di PDIP. Ini sebenarnya kondisi ataupun keangkotaan Pak Jokowi di PDIP sendiri seperti apa sih, Bu? Dikit aja, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Sudah? Apa lagi? Cukup? Cukup ya, terima kasih ya. Mohon maaf lah ribati, selamat kebaran ya, teman-teman, teman-teman, ya. Mohon maaf lah ribati. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media swimming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.